selamat menikmati yang muncul adalah ibu hamil boleh pakai skincare enggak? lalu skincare itu aman enggak ya bu de? ibu hamil boleh pakai skincare ini enggak? ibu menyusui boleh pakai skincare ini enggak? nah video kali ini saya akan membahas serba-serbi mengenai skincare selama kehamilan dan juga termasuk menyusui termasuk bahan-bahan kosmetik atau bahan-bahan skincare yang sebaiknya anda hindari selama masa kehamilan jangan lupa buat subscribe like, komen, dan share video ini siapa tau video ini bermanfaat untuk anda oke ketemu lagi di youtube channelnya bidan kita akhirnya aku membahas tentang skincare untuk ibu hamil so stay tune ya nah bahan-bahan yang harus anda hindari artinya begini hamil bukan berarti anda tidak dapat tampil cantik dan harus berhenti merawat kulit anda apalagi selama hamil banyak ibu-ibu yang mengalami masalah pada kulitnya akibat perubahan hormon hanya saja seringkali ibu-ibu hamil merasa ragu apakah produk kosmetik atau skincare tersebut aman untuk ibu hamil atau tidak nah pembahasan di video ini akan saya bagi dalam beberapa bagian yaitu tentang anti jerawat tentang pemutih dan pencerah kulit deodoran pewarna kuku rambut parfum kosmetik sabun dan sampo oke lengkap ya pertama kita akan bahas mengenai anti jerawat untuk produk-produk anti jerawat baik yang berbentuk krim kosmetik atau lainnya bahan pertama yang harus anda hindari adalah asam salisilat atau salisilit asid atau yang juga dikenal dengan BHA beta hidroksi asid bahan ini adalah kandungannya yang seringkali anda temukan di produk skincare anti jerawat menurut food drug association atau FDA produk anti jerawat yang memiliki kandungan salisilit asid termasuk dalam kategori C yang berarti dapat memberikan dampak buruk pada jenin anda dampak buruk tersebut dapat berupa keracunan asam salisilat mengingat bahwa beberapa persen dari asam salisilat jerawat ini bisa diserap melalui kulit bahan pada produk anti jerawat yang harus anda hindari berikutnya adalah retinoid kemudian isotro isotro ah susah banget isotretinoin atau asam retino retinoat ah asam retinoat yang merupakan turunan dari vitamin A bahan ini tidak boleh dipakai selama kehamilan karena bersifat teratogenik yang berarti penggunaan produk retinoid selama kehamilan dapat menyebabkan cacat pada janin anda tepatnya pada bentuk tulang wajahnya nah kemudian bahan produk anti jerawat yang harus anda hindari selanjutnya adalah ribenzoil peroxide atau benzoil peroxide susah ya nama-namanya ya bahan yang sebenarnya berfungsi sebagai antimikroba ini seringkali ditemukan pada produk anti jerawat namun bahan ini tidak boleh dipakai selama masa kehamilan karena 2-5% dari bahan ini diserap melalui kulit dan bisa sampai ke janin bahan ini juga termasuk kategori C sehingga sebaiknya tidak digunakan selama anda hamil karena dapat menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian janin bahan berikutnya yang sering yang dijumpai dalam obat minum atau krim jerawat yang harus anda hindari adalah tetrasiklin tetrasiklin sebenarnya merupakan antibiotik namun bahan ini masuk dalam kategori D menurut FDA yang berarti berbahaya dan tidak boleh dipakai pada saat anda hamil nah sekarang kita akan masuk ke kategori kedua yaitu kategori pemutih atau pencerah kulit siapa sih yang gak pengen putih dan cerah apalagi kalau ibu hamil dulu itu aku gelap-gelap lehernya semua lipatan-lipatan tubuhnya jadi gelap semua rasanya pingin banget kayak daki-dakinya itu hilang gitu nah pada kategori ini bahan pertama yang sebaiknya anda hindari adalah hidrokinon atau kunial atau benzin T nah bahan ini biasanya dipakai untuk mencerahkan kulit dan menghilangkan flek-flek wajah namun bahan ini tidak boleh dipakai selama masa kehamilan karena dapat terserap melalui kulit beredar di dalam pembuluh darah dan sampai ke janin dan menyebabkan kecacatan bahan kedua adalah merkuri bahan ini harus dihindari totally harus dihindari baik oleh ibu yang sedang hamil maupun yang tidak karena bisa memicu kanker dan menyebabkan gangguan pada perkembangan otak janin bahan berikutnya adalah P-A-B-A atau paraamnion benzoid asid bahan ini seringkali ditemukan di produk-produk sunscreen namun bahan ini dapat mengganggu keseimbangan hormon Anda dan hormon ini terutama estrogen dan progesteron merupakan hormon yang penting kan untuk menjaga agar kehamilan Anda tetap sehat jadi apabila kedua hormon ini terganggu Anda dapat beresiko mengalami keguguran bahan berikutnya adalah benzopenon 3 atau oksi benzo oksi benzone yang biasanya ada di produk sunscreen bahan ini juga dapat mengganggu hormon Anda jadi juga bisa menyebabkan keguguran terutama apabila digunakan di trimester pertama oke sekarang kita akan masuk ke kategori berikutnya yaitu deodoran kandungan deodoran yang perlu Anda hindari selama kehamilan kehamilan adalah aluminium chloride hexah hexah hidrid aluminium chloride hexah hidrid bahan ini tidak boleh dipakai karena memiliki kandungan aluminium yang mana dapat menyebabkan anemia selama kehamilan apabila tertimbun di dalam tubuh terlalu banyak dan seperti yang sudah Anda ketahui anemia dapat menyebabkan berbagai komplikasi selama kehamilan seperti keguguran kelahiran prematur kelahiran pada janin atau bahkan kematian nah kemudian dalam kategori pewarna kuku cat rambut parfum ada beberapa hal yang perlu Anda hindari bahan yang pertama adalah amoniak amoniak ini biasanya ada di dalam cat rambut amoniak ini tidak boleh digunakan terutama di trimester pertama karena dapat memicu mual muntah dan iritasi di saluran nafas tapi apabila Anda menggunakan di trimester kedua atau ketiga bahan ini masih cukup aman kemudian bahan kedua adalah falmaldehyde atau formalin yang biasanya juga ditemui di pelurus rambut dan beberapa cat rambut bahan ini sebaiknya tidak digunakan selama kehamilan jadi apabila Anda ingin mewarnai rambut di trimester kedua dan ketiga mungkin masih boleh tapi apabila Anda ingin meluruskan rambut mungkin hair tonic atau catokan atau catokan rambut yang buat blow yang buat ngelurusin dapat menjadi alternatif yang lebih aman keriting tidak apa-apa masih tetap cantik nah bahan berikutnya adalah toluen bahan ini biasanya Anda temukan di produk-produk cat kuku bahan ini tidak boleh digunakan karena bersifat karsinogenik dan dapat memicu kanker dan memiliki dampak negatif dalam pembentukan organ janin bahan lain yang perlu dihindari adalah namanya susah-susah jadi pihatons atau beberapa nama lain ada DBD DNOP DEP DEHP DMP BPA BBZP DIDP DNHP apa lagi DNOP DNIP yang biasanya juga ditemukan dalam cat kuku nanti aku cariin terjemahannya apa pokoknya singkatannya singkatannya seperti itu nah bahan ini tidak boleh digunakan karena dapat menghambat pertumbuhan janin oke sekarang kita akan masuk di kategori berikutnya yaitu kosmetik sabun dan sampo pada kategori ini ternyata ada juga loh beberapa bahan yang tidak boleh digunakan selama kehamilan bahan yang pertama adalah paraben jadi bahan ini sebenarnya masih diperdebatkan karena ternyata memiliki sifat karsinogenik atau pemicu kanker bahkan pada beberapa produk susu terkadang ada parabennya juga pada kehamilan bahan ini dapat mengganggu pertumbuhan janin dan menyebabkan kecacatan pada janin bahan yang kedua adalah dietonolamin atau DEA bahan ini biasanya dapat ditemukan di sabun-sabun yang busanya yang banyak busanya dan ada pelembut kulitnya bahan ini tidak boleh dipakai terutama di trimester pertama karena dapat menyebabkan gangguan atau hambatan di perkembangan otak janin nah bahan lainnya radomin ya bahan ini biasanya ada di kosmetik yang memiliki pigment warna mencolok bahan ini merupakan zat warna yang seringkali digunakan dalam industri tekstil sehingga tidak boleh digunakan selama masa kehamilan itu tadi bahan-bahan yang ada di terkandung di kosmetik yang tidak boleh digunakan untuk ibu hamil nah silahkan mulai dari sekarang setiap kali beli kosmetik cek ingredientnya apa kemudian walaupun itu kecil-kecil tapi dicek dulu kira-kira ada gak bahan yang tidak boleh memang digunakan oke nah kalau aman tidak ada berarti no problemo gitu ya jadi ibu hamil harus tetap cantik paling tidak terawat oke terima kasih buat perhatiannya sampai ketemu lagi di video berikutnya dadah selamat menikmati